Intro Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Lembaga atau Direktorat PNB PKL merupakan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang beralamat di Gedung Sutikno Selamat, Lantai 16, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat. Direktorat PNB PKL merupakan salah satu direktorat yang dibentuk dalam rangka penguatan pengelolaan PNBP sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Penguatan pengelolaan PNBP dilaksanakan melalui perbaikan tata kelola PNBP meliputi penyusunan berbagai ketentuan teknis, pelaksanaan monitoring dan pengawasan, penyempurnaan proses bisnis pemeriksaan, serta peningkatan pelayanan diantaranya melalui upaya digitalisasi proses layanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat PNBP-KL berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga selaku instansi pengelola PNBP. Mitra Koordinasi Direktorat PNBP-KL adalah sejumlah 78 Kementerian Lembaga. Berikut adalah 5 Kementerian Lembaga Mitra Direktorat PNBP-KL dengan target PNBP terbesar, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Direktorat PNBP-KL senantiasa berpegang teguh pada integritas dan kode etik yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Demi mendukung pencapaian penerimaan, Direktorat PNBP-KL telah membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau ZIWBK pada 6 area perubahan meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah inovasi yang telah dilakukan oleh Direktorat PNBP-KL dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan pengembangan teknologi informasi. Pelaksanaan GKM atau gugus kendali mutu secara mingguan, pelaksanaan kegiatan BIMTEK, FGD, sosialisasi peraturan PNBP, digitalisasi pelaporan PNBP atau melalui aplikasi single source database SSD PNBP, sinergi dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data, interkoneksi simponi dengan sistem informasi layanan kementerian lembaga, dan pengembangan IT dalam bentuk aplikasi nonavira atau non-text virtual assistance, aplikasi simandra atau aplikasi monitoring draft regulation, dan aplikasi vista atau visualisasi data DGA. Manajemen Perubahan Direktorat PNBP-KL turut serta dalam pencanangan pembangunan ZIWBK yang diawali dengan, diimplementasikan dalam bentuk pencanangan ZIWBK, dan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan fakta integritas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat PNBP-KL sebagai komitmen bersama membangun ZIWBK, serta adanya pembentukan tim pembangunan ZIWBK. Penataan Tata Laksana Diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemberian layanan dengan tetap mengacu pada standar operasional prosedur dan standar layanan. Penataan Sistem Manajemen SDM Mengacu pada hasil analisis beban kinerja pada masing-masing subdirektorat yang kemudian menjadi dasar pembahasan dan penetapan mutasi internal yang melibatkan seluruh kepala subdirektorat. Selain itu, dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Direktorat PNBP-KL menyelenggarakan berbagai workshop dan fokus grup diskusi atau FKD secara rutin seperti internalisasi regulasi PNBP, pelatihan pengawasan PNBP, serta dukungan penuh oleh pimpinan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh badan pelatihan baik Kementerian Keuangan maupun oleh penyelenggara eksternal sesuai minat masing-masing pegawai. Penguatan Akuntabilitas Diwujudkan melalui keterlibatan pimpinan dalam penyusunan RENJA, RKAKL, maupun penyusunan kontrak kinerja dan profil risiko organisasi. Pada tingkat individu, peningkatan akuntabilitas diwujudkan melalui penandatanganan kontrak kinerja individu pada setiap awal tahun anggaran. Penguatan Pengawasan Diimplementasikan melalui penyediaan saluran pengaduan baik secara offline yang dapat disampaikan secara langsung melalui kotak masukan pada lobby gedung DJA atau dapat juga disampaikan secara online antara lain melalui email pengaduan, situs Wise Command Queue, aplikasi lapor, maupun melalui chat WhatsApp. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Direkturat PNBPKL senantiasa melakukan inovasi dalam pemberian layanan dengan semakin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara digital. Penelaahan target PNBP secara online melalui aplikasi 1DJA yang juga sudah tersinkronisasi dengan DIPA dan RKAKL. Penggunaan aplikasi 1DJA tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelaahan target PNBP. Hadirnya fitur-fitur baru dalam aplikasi Simponi diantaranya pembuatan billing dengan tarif 0 rupiah dan pencarian transaksi berdasarkan kode billing dan NTPN. Dalam proses penyelesaian penyusunan peraturan jenis dan tarif PNBP, Direkturat PNBPKL menggunakan aplikasi Simandra atau Sistem Informasi Management Draft Regulation yang dapat memudahkan untuk melakukan monitoring serta otomatik reminder dalam pelaksanaan penyusunan regulasi PNBP. Direkturat PNBPKL juga melakukan pengembangan aplikasi PNBP Mobile yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses pengguna layanan PNBP melalui gawai masing-masing. Terima kasih atas beberapa layanan telah kami terima, terutama terkait interkoneksi sistem pembayaran PNBP secara online melalui aplikasi Simponi dan aplikasi MISPLAT. Kami juga mencana terima kasih atas layanan fasilitasi peraturan Menteri Keuangan mengenai jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kemerintahan Umum dan Rumah Rakyat. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas kualitas layanan prima yang responsif serta waktu layanan yang relatif cepat. Prosedur pengajuan juga sangat jelas dan yang pasti kami tidak dipungut biaya. Direkturat PNBP Kementerian Lembaga telah memberikan banyak layanan kepada kami. Salah satunya adalah terkait persetujuan penggunaan PNBP pada Direkturat Jenderal. Perhubungan darat yang sangat-sangat responsif sesuai dengan standar operasional prosedur dan cepat dan tepat. Kami merasakan dalam proses pelayanan Direkturat PNBP sangat memudahkan dan menjadikan pengurusan layanan menjadi lebih cepat karena sekarang ini kami hanya perlu bersurat kepada Dirjen PNBP atas nama Menteri Keuangan. Selanjutnya kami juga merasakan bahwa dalam pelaksanannya kami terbantu dengan kejelasan prosedur dan tentunya tanpa dipungut biaya sama sekali. Saya berterima kasih kepada Direkturat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sangat proaktif merespon usulan penyesuaian tarif sampai dengan 0 rupiah atau 0% atas jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Prosedurnya jelas dan tanpa biaya, persetujuannya pun cukup dengan surat Dirjen atas nama Menteri Keuangan, sehingga prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu harus dengan surat Menteri Keuangan. Dalam berinteraksi dengan Direkturat PNBPKL untuk penyusunan RPMK jenis dan tarif tersebut, kami telah memperoleh pelayanan yang prima, responsif dan solutif. Respon terhadap permasalahan kami juga ditanggapi dalam waktu yang relatif cepat dan progresif penyelesaiannya. Pada proses kerja, kami merasakan suasana kolaboratif yang cair, konsultif dan produktif. Dalam berinteraksi dengan Direkturat PNBPKL, dalam penyusunan persetujuan penggunaan dana PNBP, kami, Kementerian ATR BPN, memperoleh pelayanan yang prima, responsif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Sunarjo, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Lembaga, bersama seluruh pegawai bertekad mengawal reformasi PNBP dengan menciptakan ekosistem tata kelola PNBP yang baik, mencapai target PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mengembangkan layanan PNBP yang inovatif berbasis teknologi informasi. Kami juga berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan memberikan layanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dengan semangat. Kami bergas, komunikatif, amanah, melayani, inovatif, berintegritas! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.